Pemisah warga di Gang Apandi, Jalan Braga, Kota Bandung menolak keras rencana penutupan Gang Apandi oleh pemilik sertifikat hak guna bangunan. Hal itu terbukti dari bentangan Spanduk yang bertuliskan penolakan warga terhadap rencana penutupan dan pembongkaran Gang Apandi. Sejumlah warga melakukan aksi atas penolakan penutupan Gang Apandi dengan membubuhkan tanda tangan di Spanduk yang bertuliskan kami warga RW 8 Kelurahan Braga. Dengan tegas menolak rencana penutupan dan pembongkaran Gang Apandi yang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hal itu dipicu pemilik sertifikat hak guna bangunan yang berencana menutup Gang Apandi dengan tujuan komersial. Niat ini menyulut kemarahan warga RW 8 yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di perkampungan tersebut. Menurut Sekretaris RW 8 Muhammad Soleh, jika akses jalan tersebut ditutup tentunya akan menimbulkan beberapa kendala ke depannya. Seperti sarana pendidikan taman, kanak-kanak, dan fasilitas umum lapangan Braga yang difungsikan untuk berbagai kegiatan akan sulit diakses, serta kebanyakan warga sekitar berprofesi sebagai pedagang akan sulit bergerak. Kami sepakat warga RW 8 menolak dengan ditutupnya akses jalan Gang Apandi ini. Kenapa menolak? Karena akses gang ini satu-satunya akses yang dimiliki oleh warga di atas tanah negara. Itu yang kami berjuangkan. Karena ini sudah berdirinya gang ini bukan di atas tanah pribadi, tapi di atas tanah negara. Sementara itu salah seorang warga merasa kecewa. Bila akses jalan di Gang Apandi ditutup, pasalnya bila terjadi musibah seperti banjir dan kebakaran, akses evakuasi hanya di gang tersebut. Warga menginginkan jalan harus tetap ada. Mengenai langkah-langkah kedepannya mereka menyerahkan persoalannya kepada kuasa hukum yang sukarelawan menangani kasus tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV